yo guys sekarang sudah sore jam 6 waktu singgabur sekarang aku mau ke telok air di bawah pasat itu deket tolton MRT aku kesana jam segini soalnya aku takutnya kalau ke pakaian nanti keraotnya tuh gak ada jadi kayak masih sepi gitu loh tapi kemarin aku kan ke staff kantin kan kayak masih sepi masih ke pakaian gitu sih dia udah sampe di lo pasat jadi disini tuh tempat makannya ada di indoor sama di outdoor nah ini beberapa makanan yang ada di indoor yo guys aku sudah beli makanan di lau pasat selaku muter-muter selama 30 menit ternyata yang orang-orang yang interes tuh ternyata bukan di dalam malah di luar nah di luar itu juga ada yang jual bakar-bakaran kayak barbecue-barbecue gitu sate-satean seafood ada juga martabak dan lain-lain itu malah lebih rame disana nah di depan itu mejanya baru dipasang itu jam jam tujuan jadi jam 7 baru ada meja jadi disitu banyak orang makannya di luar semua tapi kalau di luar itu asapnya banyak banget mereka makan barbecue-barbecue ini sama bir juga kebanyakan terus aku belinya itu di stall nomor 7 sama 8 soalnya di stall nya dia ada kayak award gitu lah dari Trip Advisor sama ada foto-foto sama siapa lah ya makanya aku belinya disana ini cukup mahal mahal banget sih ini oke 5 sate ayam 5 beef sama juga prawn prawn udang sama satu nasi tapi dapetnya nasi ternyata yang dapet itu longtong ya sih itu 14 dolar jadi kalau dibagi satuan ya sama rata satu tusuk itu 10 ribu gila ya sate ayam apa satu tusuk 10 ribu mungkin ayamnya import ya dari Amerika sih oke ini yang ayam aku mau cobain dulu ditambah bumbunya bumbunya dikasih 2 ini bumbunya encer ya banyak kacangnya disini ini ayamnya besar-besar potongannya terus dominan ke manis rasanya aslinya gak enggak ada ayamnya juga masih smoky smoky sekarang aku mau cobain yang beef ini juga gede tak coba tanpa saus dulu yang ini lumayan enak yang ini lumayan enak sekarang aku cobain pakai bumbu sebenarnya enak gak pakai bumbu yang beef sudah ada bumbunya sendiri jadi gak cocok ditambah bumbu kacang terus yang ini udangnya masih ada kulitnya jadi aku gak sebabnya suka kalau masih ada kulitnya oke ini sudah aku pas tadi dari segini segini besar terus setelah pasir ini semua segini wow parah udangnya termasuk udangnya kecil ya udangnya kecil-kecil lontongnya keras ya gak lembut kayak di Indo kayak campurannya sate biasanya biasanya lontong sate kan tumpuk ini agak keras menurutku mungkin kayak gini dirapkan di Indo itu bakal laris ya soalnya di Indo jarang apalagi di Surabaya jarang-jarang ada yang barbecue-barbecue gini apalagi yang ada seafoodnya seafoodnya jarang banget oke sekarang ke rating menurutku dari sisi rasa untuk yang prawn lumayan enak tapi dibilang enak banget yang enak untuk prawn tak kasih nilai 8 beef tak kasih nilai 7,5 sama chicken juga 7,5 yang menurutku gak tak rekomen itu adalah lontongnya ini parah gak enak sih keras keras pole mending jangan beli disini oke kalo kalian nanti di dini reri-reri ada ke Laupasad kalian juga bisa cobain yang di depan Laupasad ini bukanya ya 24 jam katanya cuman stall-stall yang di depan itu baru buka dari jam 7 malem worth to try gak? hmmmm worth to try cuman dari harga gak masuk akal untuk 13 dolar bisa nyoba yang lain yang lebih enak banyak masih banyak yo guys sekarang sudah jam 19 cuman kalo ulang jam segini ke hotel kayaknya gak worth it jadi masih bisa sekali lagi ke tempat lain rencananya aku mau ke Clark Quay dulu sekarang aku ke Tonton MAD dulu langsung ke Clark Quay wah kue bisa jadi referensi buat kalian yang pas malem bingung mau kemana dan pengen nyantai-nyantai bisa kesini dan pengen nyantai-nyantai sampai jumpa di video tempat itu sampai jumpa di video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati